Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Polda Bengkulu benarkan adanya penangkapan terhadap salah seorang oknum anggota Polri Polres Rejang Lebong Polda Bengkulu ditekap satwa reserse narkoba Polres Lubuk Linggau di salah satu tempat hiburan malam dengan barang bukti yang diduga narkotika jenis ekstasi. Oknum anggota Polri Polres Rejang Lebong Polda Bengkulu yang ditangkap sat narkoba Polres Lubuk Linggau tersebut berinisial SP berpangkat beribda yang juga merupakan ajudan wakab Polres Rejang Lebong. Kabit Humas Polda Bengkulu Kombes Pol Sudarno saat dikonfirmasi membenarkan jika ada satu orang oknum anggota Polres Rejang Lebong Polda Bengkulu yang ditangkap sat narkoba Polres Lubuk Linggau terkait penggunaan narkotika jenis ekstasi. Jadi Rejang Lebong itu satu orang kemarin ditangkap di Rukuk Linggau tadi proses di sana. Kok bukan di Polresi yang menggunakan Pak ya? TKP-nya di Linggau. Kasus narkoba itu Pak? Ya ekstasi. Obatnya benar yang boleh dikonfirmasi itu Pak ya? Berapa orang ini Pak? Berapa orang? Satu. Statusnya sebagai pengguna atau pengguna ya? Karena cuma beli satu. Ajudan ya saya kebanyakan. Oknum anggota Polres Rejang Lebong tersebut ditangkap setelah sat narkoba Polres Lubuk Linggau melakukan penangkapan terhadap dua orang pelaku lainnya dan setelah dilakukan pemeriksaan mengarah ke salah satu tempat hiburan malam dan petugas sat narkoba dan petugas sat narkoba Polres Linggau mengamankan lima orang, salah satunya oknum anggota Polres Rejang Lebong Polda Bengkulu. Dari penangkapan itu saat narkoba Polres Lubuk Linggau mengamankan yang diduga narkotika jenis ekstasi. Satu pucuk senpi dinas Polri, kartu tanda anggota, dan surat izin membawa menggunakan senjata api. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.